Dana haji itu memang harus kita investasikan karena kalau tidak diinvestasikan maka dana yang udah disetor oleh calon jam A itu akan tergerus oleh inflasi dan oleh pergerakan kurs rupiah terhadap dolar. Karena ada dua bagian kan semua yang bayar pakai rupiah tapi penggunaannya kan dolar sehingga dana itu memang harus diinvestasikan kalau tidak diinvestasikan maka nilainya akan berkurang menurun sehingga daya belinya nanti akan berkurang oleh karena itu sangat penting sekali memahami bahwa dia harus diinvestasikan. Menurut undang-undang BPKH itu disebutkan bahwa investasi yang dilakukan BPKH itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama dia gak boleh rugi karena ini bukan uang negara bukan bukan uang BPKH ini uang jamaah haji bukan APBN ini bukan APBN ini duit jamaah haji benar ya. Jadi dia gak boleh rugi. Yang kedua dia harus liquid undang-undangnya menyebut seperti itu. Kenapa liquid? Karena dia harus bisa sewaktu-waktu ditarik kembali dananya untuk digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu sebabnya menurut kami investasi-investasi yang dilakukan oleh BPKH ini betul-betul harus dijelaskan ke masyarakat bahwa investasi yang selama dilakukan ini adalah memenuhi dua syarat tersebut. Pertama tidak rugi. Kedua dia sifatnya liquid. Investasi-investasi ini tadi kita sudah sebut bahwa banyak yang dalam bentuknya USD. Sehingga terpikir juga bagaimana caranya agar kita bisa membeli hotel di Mekah dan Madinah. Tapi tanah di Mekah dan Madinah itu tidak boleh diperjual belikan. Sehingga kita mungkin berubah ilmunya menjadi menyewa jangka panjang hotel di Mekah dan Madinah. Sehingga kita tidak perlu tiap tahun melakukan pencarian dan negosiasi terhadap hotel di Mekah dan Madinah. Ini yang kita maksud sebetulnya kalau nanti ada teman-teman BPKH menjelaskan investasi di luar negeri. Karena kita juga ingin melakukan kontrak jangka panjang. Begitu juga dengan penyewaan pesawat terbang. Penyewaan pesawat terbang bisa kita lakukan per musim haji. Tapi bisa juga kita lakukan penyewaan jangka panjang. Di mana di luar musim haji, pesawat tersebut bisa digunakan oleh carrier untuk mendapatkan income. Yang income-nya juga nanti akan kembali kepada return-nya investasi dari BPKH. Bahkan juga bisa dipakai untuk umroh yang memang jumlahnya luar biasa banyak. Ini kan COVID-19 cuma gini doang. Eh bukan cuma gini doang. Maksudnya dia sekarang ini COVID-19 tahun depan kan insya Allah udah kagak ada. Jadi itu jangka haji dan jangka umroh Indonesia luar biasa itu kalau kita bisa lakukan investasi-investasi seperti itu. Sehingga masyarakat juga ngeliat, oh ternyata ini loh duit saya tuh yang dibayar tuh jadi pesawat terbang. Ini duit saya tuh ternyata jadinya hotel. Karena hotelnya kita udah pasang gitu kan. Hotel jangka haji Indonesia gitu. Jadi ada rasa bangga, rasa memiliki. Dan itu akan menambah rasa kepercayaan masyarakat bahwa uangnya memang betul dikelola di tangan yang tepat. Kalau sekarang kan gagal kelihatan. Namanya juga SBS. SS dan juga berharga syariah negara. Kan masyarakat gak ngeliat. Mana duitnya dimana? Sehingga muncul lah macem-macem hoax yang ada. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa didownload di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis. Terima kasih. Terima kasih.